Tim Porprof ke-22 tahun 2018 menyambangi kantor Ejek TV. Kehadiran tim Porprof yang dipimpin langsung oleh Ketua Koni Provinsi Jambi Indra Armendaris tersebut disambut langsung oleh General Manager Ejek TV, Saman SPT yang juga Ketua Vosbi Jambi. Ketua Umum Porprof ke-22 tahun 2018 didampingi oleh Sekretaris Umum Porprof, Bendahara Umum Porprof, Kabit Pertandingan, dan Kabit Humas. Kunjungan tim Porprof ini merupakan bentuk sosialisasi atas pemindahan event bergensi tahunan di Jambi, yakni Pekan Olahraga Provinsi Jambi. Yang semula akan digelar di Bungo Tebo, kini diambil alih oleh Koni Provinsi Jambi, sehingga pelaksanaan Porprof ke-22 tahun 2018 pun dipindahkan ke Kota Jambi dan beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi. Porprof ke-22 tahun 2018 diselenggarakan di Kota Jambi pada 18 hingga 25 November 2018. 31 jabang olahraga yang sudah ditetapkan di mana saja lokasinya, di Kota Jambi dan beberapa di luar Kota Jambi. Khusus arung jeram di Kabupaten Kerinci di Batang Meragin, bola voli dipindahkan ke Batang Hari, dan pancak tebing dipindahkan ke Muara Jambi. Ketua Koni Provinsi Jambi Indra Armendaris mengatakan, target yang ingin dicapai dari Porprof ke-22 tahun 2018 ini adalah PON di Papua, sehingga tidak ada lagi orientasi tingkatan judior, kader, dan veteran untuk para atlet. Saya sampaikan bahwa kita, Panisia Besar, Porprof ke-22 tahun 2018 ini, ingin akhirnya perhelatan ini sukses ya, dan perhelatan ini mungkin kami harapkan juga menjadi porprof terbaik, itu harapan kita semua. Target yang ini dicapai dari Porprof ke-22 tahun? Iya, tadi kami sampaikan juga, kami berharap memang target dari Porprof ke-22 tahun 2018 ini, sukses penyelenggaraannya, ya kan, sukses prestasi atletnya, dan kita tadi berharap semua atlet yang berprestasi ini bisa menuju PON Papua, kemudian sukses juga artinya ekonomi kerakyatannya, karena pasti ada dampak terhadap ekonomi kerakyatannya. Kabang kabangnya berapa di target dari Porprof ke-22 tahun? Yang di Papua itu artinya masih akan melalui kualifikasi, tapi biasanya itu artinya kita sudah punya cabang-cabang olahraga unggulan, cabang-cabang olahraga yang selama ini memang meraih medali di PON.